Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atta Naufal Di video kali ini, Mama Atta mau buat kue putu ayu Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama, siapkan 150 ml air panas Ini nanti gak dipakai semua, secukupnya aja Lalu masukkan 1 sendok teh pasta pandan Atau boleh juga memakai endapan daun pandan asli Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Kemudian disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 200 gr tepung beras Untuk takaran sendok ini gak rata dan gak tinggi banget menggunung Tetapi penuh munjung seperti ini Sekitar 20 sendok makan munjung Lalu masukkan 1 sendok teh garam Kemudian masukkan air yang telah dilarutkan dengan pasta pandan Ini dimasukkan sedikit demi sedikit hingga adonannya bergerindil Jadi gak sampai kalis Sambil diaduk hingga tercampur rata Kemudian Kemudian ini boleh diaduk menggunakan tangan Supaya mendapat tekstur yang pas Nah ini saya rasa udah cukup Jadi saya pakai air sekitar 120 ml Nah ini bisa dilihat adonannya berpasir gitu Bergerindil Gak sampai halus Gak sampai kalis Kemudian saring adonan Jadi caranya seperti ini Adonannya ditekan menggunakan tangan Boleh juga ditekan menggunakan sendok makan Terima kasih telah menonton Setelah selesai Ini siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan Siapkan cetakan Ini saya pakai cetakan kue talam atau kue lumpang Lalu olesi dengan minyak goreng Ini diolesi tipis-tipis aja Selanjutnya Masukkan adonan yang telah disaring ke dalam cetakan Sekitar setengah cetakan Lalu dirapikan Ini gak perlu ditekan ya Kemudian masukkan gula merah Sebelumnya gula merahnya udah saya sisir halus Supaya lebih cepat larut Ini dimasukkan secukupnya Sesuai selera Kemudian masukkan lagi adonan ke dalam cetakan Ini dimasukkan sampai penuh Tetapi jangan ditekan Cukup diratakan menggunakan sendok Jadi dirapikan aja Seperti ini Setelah selesai dimasukkan ke dalam cetakan Ini siap untuk dikukus Sebelumnya ini saya udah panaskan kukusan Dan ini air kukusannya udah mendidih Lalu masukkan cetakan yang berisi adonan Ini dikukus dengan api sedang Sekitar 10 hingga 15 menit Atau sampai kuenya mateng Jangan lupa tutup kukusannya Dilapisi dengan kain Atau serbet bersih Supaya uap air gak jatuh ke dalam adonan Setelah 15 menit Buka tutup kukusan Ini kue putu ayunya udah mateng Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan Selanjutnya kukus lagi sisa adonan Lakukan hingga semuanya selesai Setelah kue putunya hangat Keluarkan dari cetakan Jadi caranya mudah Catakannya tinggal ditekan aja Kue putunya langsung keluar ya Ini dia kue putu ayunya udah jadi Ini saya sajikan bersama dengan kelapa parut Yang udah dikukus dengan sedikit garam Boleh juga setelah dikukus Ditaburi dengan sedikit gula pasir Sesuai selera Jadi boleh juga langsung dimakan seperti ini Ini gula merahnya udah lomer Teksturnya juga udah lembut Bismillah Ini enak banget Rasanya manis, gurih, lembut Gak kalah yang dengan dijual abang-abang di pasar ya Ini enak banget Mantul Jadi boleh juga dibaluri dengan kelapa parut Kayak gini Ini enak banget Jadi dikasih kelapa parut kayak gini Makin gurih ya Jadi sesuai selera Gak dikasih kelapa parut juga enak Nah ini lembut banget Bagian dalamnya lomer Jadi ini udah manis ya Mau pakai gula pasir lagi juga boleh Sesuai selera Ini cocok banget Buat cemilan di rumah Ini enak banget ya Mantep Recommended ya Mantul Nah gampang kan cara buatnya Silahkan dicoba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like, comment Channel Youtube Ata Naufal Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa